Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just & Co Pada video kali ini saya ingin membahas Rangkaian pengaturan bias basis pada common emitter Salah satu rangkaian bias yang paling sering digunakan untuk rangkaian transistor adalah dengan rangkaian bias basis pada common emitter Dimana satu atau lebih resistor bias digunakan untuk mengatur nilai DC awal untuk tiga arus transistor Yaitu arus basis atau IB, arus kolektor atau IC, dan arus emitter atau IE Ada dua bentuk bias basis transistor bipolar yang paling umum adalah Beta Dependent dan Beta Independent Tegangan bias transistor sebagai besar tergantung pada transistor beta Sehingga pengaturan bias untuk satu transistor mungkin tidak selalu sama untuk transistor lainnya Karena nilai beta mereka mungkin berbeda Bias transistor dapat dicapai baik dengan menggunakan resistor umpan balik tunggal Atau dengan menggunakan jaringan pembagi tegangan sederhana Untuk memberikan tegangan bias yang diperlukan Yang pertama kita akan membahas rangkaian pembias basis tetap Rangkaian ini menggunakan satu resistor Yang dihubungkan dengan catu daya positif dengan kaki basis Rangkaian ini kategorinya adalah beta dependen Rangkaian ini disebut rangkaian bias basis tetap Karena arus basis transistor atau IB Tetap konstan untuk nilai catu daya yang diberikan Dan oleh karena itu titik operasi transistor juga harus tetap Jaringan bias dua resistor ini digunakan Untuk menetapkan wilayah operasi awal transistor menggunakan bias arus tetap Jenis pengaturan bias transistor ini juga merupakan bias tergantung beta Karena kondisi operasi kondisi stabil adalah fungsi dari nilai beta transistor Sehingga titik bias akan bervariasi pada rentang yang luas untuk transistor dari jenis yang sama dengan karastristik transistor Dioda emitter dari transistor dibias maju dengan menerapkan tegangan bias basis positif yang diperlukan melalui resistor pembatas arus atau RB Dengan asumsi transistor bipolar standar Penurunan tegangan basis emitter maju akan menjadi 0,7V Maka nilai RB secara sederhana adalah VCC dikurangi VBE dibagi IB Dimana IB didefinisinya sebagai IC dibagi beta Dengan pengaturan biasin jenis resistor tunggal ini Tegangan dan arus bias tidak tetap stabil selama operasi transistor Dan sangat bervariasi Juga suhu operasi dapat mempengaruhi titik operasi Sekarang kita bahas rangkaian yang kedua yaitu pembiasaan umam balik kolektor Di sini transistor RB nya dihubungkan dengan kaki kolektor Kalau yang sebelumnya dulu dengan catu daya positif sekarang ini dengan kaki kolektor Konfigurasi bias umpan balik kolektor Adalah metode bias bergantung beta lainnya Yang membutuhkan dua resistor untuk memberikan bias DC yang diperlukan untuk transistor Konfigurasi umpan balik kolektor kebasis Memastikan bahwa transistor selalu bias di wilayah aktif terlepas dari nilai beta Tegangan bias basis DC diturunkan dari tegangan kolektor VC Sehingga memberikan stabilitas yang baik Dalam rangkaian ini resistor bias basis atau RB Dihubungkan ke kolektor transistor bukan ke rel tegangan supply atau VCC Jika arus kolektor meningkat, tegangan kolektor turun, mengurangi drive basis Dan dengan demikian secara otomatis mengurangi arus kolektor untuk menjaga titik Q transistor tetap Oleh karena itu, metode pembiasaan umpan balik kolektor ini menghasilkan umpan balik negatif Di sekitar transistor karena ada umpan balik langsung dari terminal output ke terminal input melalui resistor RB Karena tegangan bias berasal dari tegangan pada resistor beban Jika arus beban meningkat, akan ada penurunan tegangan yang lebih besar pada resistor beban dan tegangan kolektor yang berkurang Efek ini akan menyebabkan penurunan yang sesuai pada arus basis yang pada gilirannya membawa arus kolektor kembali normal Reaksi sebaliknya juga akan terjadi ketika arus kolektor resistor berkurang Rangkaian ini umumnya baik untuk sebagian besar desain amplifier Sekarang kita bahas rangkaian yang ketiga yaitu pembiasaan umpan balik ganda Di sini, dari rangkaian umpan balik yang sebelumnya ditambahkan satu resistor lagi yang dihubungkan kaki basis dengan crown Menambahkan resistor tambahan ke jaringan bias basis dari konfigurasi sebelumnya Meningkatkan stabilitas bahkan lebih ke hubungan dengan variasi beta Dengan meningkatkan arus yang mengalir melalui resistor bias basis Arus yang mengalir melalui RB1 umumnya ditetapkan pada nilai yang sama dengan sekitar 10% dari arus kolektor Dan harus lebih besar dari arus basis yang diperlukan untuk minimum beta Salah satu keuntungan dari jenis konfigurasi ini adalah Bahwa kedua resistor memberikan bias otomatis dan umpan balik pada saat yang bersamaan Sekarang kita akan bahas rangkaian yang keempat yaitu pembiasaan dengan umpan balik emitor Di sini, ditambahkan resistor yang menghubungkan antara kaki emitor dengan crown Jenis konfigurasi ini menggunakan umpan balik emitor dan basis kolektor untuk menstabilkan arus kolektor lebih baik Ini karena restore RB1 dan RE serta sambungan basis emitor transistor semuanya terhubung secara efektif secara seri dengan tegangan supply Kelemahan dari konfigurasi umpan balik emitor ini adalah Mengurangi penguatan output karena koneksi resistor dasar Tegangan kolektor menentukan arus yang mengalir melalui resistor umpan balik RB1 Menghasilkan apa yang disebut dengan umpan balik degeneratif Arus yang mengalir dari emitor yang merupakan kombinasi dari arus kolektor dan arus basis Menyebabkan penurunan tegangan muncul di RE dalam arah sedemikian rupa sehingga membias balik sambungan basis emitor Jadi jika arus emitor meningkat karena peningkatan arus kolektor, tegangan I dikali RE juga akan meningkat Karena polaritas tegangan balik ini membiasakan sambungan basis emitor secara otomatis berkurang Oleh karena itu arus emitor meningkat lebih kecil daripada yang seharusnya terjadi Jika tidak ada resistor bias sendiri Umumnya nilai resistor diatur sehingga tegangan pada resistor emitor RE kira-kira 10% dari VCC Dan arus yang mengalir melalui resistor RB1 adalah 10% dari arus kolektor Jadi jenis konfigurasi ini bekerja paling baik pada tegangan jatuh daya yang relatif rendah Sekarang kita akan membahas rangkaian yang terakhir yaitu pembiasan dengan pembagi tegangan Di sini resistor RB1-nya dihubungkan dengan catu daya positif RB2-nya dihubungkan dengan drone Di sini konfigurasi transistor common emitor di bias menggunakan jaringan pembagi tegangan untuk meningkatkan stabilitas Nama konfigurasi bias ini berasal dari fakta bahwa dua resistor RB1 dan RB2 Membentuk jaringan pembagi tegangan di seluruh supply dengan titik pusatnya menghubungkan terminal basis transistor Konfigurasi bias pembagi tegangan ini adalah metode bias transistor yang paling banyak digunakan Dioda emitor dari transistor dibias maju oleh tegangan yang dikembangkan melintasi resistor RB2 Bias jaringan pembagi tegangan membuat rangkaian resistor tidak tergantung pada perubahan beta Karena tegangan bias yang diatur pada terminal basis emitor Untuk menghitung tegangan yang dikembangkan melintasi resistor RB2 Dan oleh karena itu tegangan yang diterapkan ke terminal basis Kita cukup menggunakan rumus pembagi tegangan untuk resistor secara seri Umumnya penurunan tegangan resistor RB2 jauh lebih kecil daripada resistor RB1 Jelas tegangan basis resistor kehubungan dengan ground akan sama dengan tegangan melintasi RB2 Jumlah arus bias yang mengalir melalui resistor RB2 Umumnya diatur ke 10 kali nilai arus basis yang diperlukan IB Sehingga cukup tinggi untuk tidak berpengaruh pada arus pembagi tegangan atau perubahan beta Tujuan dari pembiasaan transistor adalah untuk menetapkan titik operasi diam yang diketahui Atau titik Q agar transistor bipolar bekerja secara efisien Dan menghasilkan sinyal keluaran yang tidak terdistorsi Bias DC yang benar dari transistor juga menetapkan wilayah operasi AC awalnya Dengan rangkaian bias praktis menggunakan jaringan bias 2 atau 4 resistor Dalam rangkaian transistor bipolar Titik Q diwakili oleh VCE dan IC untuk transistor NPN Stabilitas jaringan bias basis dan oleh karena itu titik Q umumnya Dinilai dengan mempertimbangkan arus kolektor sebagai fungsi dari beta dan suhu Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Jangan lupa like, dan share